Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman pecinta Tabu Lampot dimanapun berada Jumpa lagi dengan kebun mini Tabu Lampot Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara saya di dalam menyiapkan Pupuk kandang yang biasa kita pakai Kita gunakan untuk campuran media tanam Maupun kita gunakan untuk melakukan pemupuan pada tabu lampot kita Yang diharapkan dengan adanya pupuk ini Bisa menjadikan tanaman kita menjadi lebih subur Berhubung saya tinggal di desa Sehingga untuk pemupuan yang sifatnya non-kimia Kita biasa membuatnya sendiri Baik itu berasal dari kotoran sapi seperti ini Maupun dari kotoran kambing Dengan adanya bahan-bahan yang sudah tersedia di sekitar tempat tinggal kita Khususnya bagi saya yang tinggal di desa ini Tentu saja akan sedikit lebih menghemat untuk kita di dalam melakukan pemupuan Maupun membuat media tanam Sehingga yang tinggal kita beli mungkin pupuk yang berupa pupuk kimia Jadi sekali lagi untuk media tanam maupun pemupuan yang sifatnya organik Kita biasa membuatnya sendiri Namun yang sifatnya kimia tentu saja kita harus beli Tapi setidaknya dengan adanya pupuk maupun media tanam Yang bisa kita buat sendiri di sekitar kita Bisa lebih menghemat pengeluaran kita Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman Mungkin konten ini nanti isinya agak sedikit menjijikan Sehingga bagi teman-teman yang mungkin merasa jijik Saya mohon maaf Ketika konten ini kurang berkenan Tapi memang seperti itulah jadi sesuatu yang menjijikan Sebenarnya ketika kita bisa mengolahnya dengan baik Akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi bermanfaat Khususnya bagi tanaman kita Kita langsung saja akan menuju Ketempat di mana Kita menampung Pupuk kandang yang Biasa akan kita Olah seperti ini Jadi berhubung kita tinggal di desa Kurang lebih ya seperti inilah keadaannya Jadi di belakang Tempat tinggal kita ini ada Kotoran sapi yang biasa kita gunakan Ataupun kita olah menjadi pupuk yang siap pakai Jadi di sebelah sini Ini masih Baru Artinya tampungan baru namun Ini sudah tidak berbau Akan tetapi Kalau masih seperti ini Ketika kita korek-korek tentu saja akan mengeluarkan bau Jadi dari tampungan ini Kemudian kita pisahkan lagi Menjadi seperti ini Jadi ini agak Lebih bersahabat Artinya Kotorannya sudah menjadi kering Atau agak sedikit kering Dan juga untuk bau juga sudah tidak ada Begitu juga bentuknya juga sudah sedikit lebih lembut Untuk yang di sebelah sini Ini sudah bisa digunakan untuk Memupuk tanaman Palawija Atau sejenisnya Di ladang maupun di kebun kita Jadi kalau seperti ini sudah siap pakai Akan tetapi Kalau untuk tanaman seperti tabulam pot kita Ini bagi saya masih belum siap pakai Karena kemungkinan kalau ini kita kasih di pot Masih bisa mengeluarkan panas Sehingga bisa membahayakan tabulam pot kita Jadi awalnya yang seperti ini Kita proses menjadi seperti ini Ini biasanya kita angkut untuk Melakukan pemupukan yang berubah Tanaman seperti jagung Dan sejenisnya Namun kalau saya Yang seperti ini masih kita tampung lagi Di bak penampung seperti tadi Jadi disini saya hanya ingin menunjukkan saja Sesuatu yang mungkin ini kita pandang menjijikan Bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Bagi kita Ketika kita bisa mengolahnya dengan baik Kita akan menuju kembali ke tempat yang tadi Kita kembali ke sini Jadi sebelum pupuk kandang tadi Kita pakai untuk Melakukan pemupukan terhadap tabulam pot kita Maupun untuk kita gunakan sebagai campuran media tanam Pupuk kandang yang agak sedikit lebih lembut tadi Kita Masukkan ke dalam Bak ini Untuk menunggu benar-benar Siap pakai Dengan kita campur Dengan seka mentah seperti ini Jadi tujuannya Agar nanti ketika kita campur di media tanam Maupun kita Aplikasikan ke tabulam pot kita Media tanam bisa Lebih gembur Dan tidak mudah padat Jadi untuk pencampurannya Ini kita gunakan Satu ember kecil Dan yang satu Menggunakan ember Yang agak besar Jadi mungkin Kalau ini satu bagian Ini Tiga per empat bagian Kemudian tinggal kita campurkan saja Jadi ini Seperti ini Terus kemudian Untuk yang Kotoran sapi Ataupun pupuk kandang Yang belum jadi ini Yang sedikit agak lembut Namun Sudah tidak berbau Ini kita campurkan Dan tinggal kita Aduk-aduk Hingga rata Jadi seperti itulah Kemudian ini mungkin Kita Timbun di bak ini Mungkin Hampir satu bulanan lebih Agar pupuk ini Benar-benar jadi Dan untuk Mengetahui apakah pupuk ini Sudah siap pakai Atau belum Biasanya Bisa kita lihat Dari sekam yang ada Di sini Jadi ketika Sekamnya masih Berwarna Agak putih Kekuningan ini Nanti ketika sudah Lapuk Biasanya akan berubah Menjadi seperti ini Jadi dia sudah tidak Putih kekuningan lagi Berbeda dengan Kohei kambing Kalau kita Menggunakan Kotoran sapi Biasanya Akan muncul Uret Ataupun Bisa diistilahkan Gendon Yang Selalu Menyertai Pupuk yang berubah Kohei sapi Namun Ketika Ada uret Di tempat ini Tentu saja Akan lebih Mempercepat Proses Di dalam Pengurean Ataupun Pelabuhan Dari Kotoran tersebut Sehingga Kotoran yang Dulunya Keras Menjadi Akan menjadi Lembut Seperti ini Ini tidak Terlepas dari Adanya Uret Yang ada Di kotoran Ini Dan kita Tidak Perlu khawatir Uret Tersebut Nantinya Kita Seleksi Agar Tidak Tercampur Ke Pupuk Yang Sudah Jadi Ini Sehingga Aman Untuk Tanaman Dan Ketika Pupuk Sudah Jadi Ini Sama Sekali Sudah Tidak Menjijikan Seperti Tadi Mungkin Akan Coba Kita Lihat Untuk Uret Seperti Apa Biasanya Dia Berkumpul Di Tempat Yang Agak Dalam Jadi Bentuknya Seperti Ini Ini Kalau Di Tempat Ini Sangat Berguna Sekali Namun Ketika Berada Di Tabu Lampot Kita Tentunya Akan Sangat Berbahaya Jadi Segala Sesuatu Yang Berada Pada Tempatnya Atau Proporsinya Tentu Akan Berguna Atau Bermanfaat Seperti Tadi Ketika Kotoran Masih Berupa Pupuk Mentah Tentu Saja Kita Akan Jijik Untuk Melihatnya Namun Ketika Sudah Diolah Seperti Ini Ini Sangat Bermanfaat Untuk Tanaman Kita Mungkin Akan Kita Tunjukkan Untuk Tanaman Yang Sudah Kita Pupuk Dengan Menggunakan Pupuk Ini Ini Adalah Tanaman Yang Sudah Kita Pupuk Dengan Menggunakan Pupuk Yang Kita Tunjukkan Tadi Jadi Menggunakan Pupuk Tandang Jadi Sama Seperti Waktu Kita Upload Untuk Tabu Lampot Jenis Kelengkeng Pasca Berbuah Jadi Perlakuannya Hampir Sama Jadi Kita Tambahin Dengan Kupuk Tandang Yang Sudah Kita Campur Dengan Seka Mentah Yang Sudah Lapuk Dan Sudah Siap Pakai Ini Sangat Mempercepat Sekali Di Dalam Memunculkan Tunas Jadi Hampir Semua Ini Tanaman Kita Saat Ini Pada Memunculkan Tunas Kita Coba Lihat Lagi Di Sebelah Sana Ini Juga Habis Panen Dan Kita Kasih Dengan Pupuk Tadi Ini Tunasnya Sangat Cepat Tumbuhnya Dan Untuk Daunnya Juga Lumayan Bagus Hijau Akan Tetapi Harus Tetap Kita Jaga Dan Kita Rawat Agar Jangan Sampai Di Makan Belalang Ini Juga Sudah Ada Untuk Belalangnya Karena Kalau Masih Hijau Seperti Ini Belalang Sangat Senang Sekali Untuk Memakannya Sehingga Kita Harus Melakukan Pencegahan Berupa Penyemprotan Dengan Menggunakan Insektisida Agar Daun-daun Yang ada Tetap Terjaga Dan Ini Sudah Kecolongan Ini Sudah Dimakan Kalau Tidak Segera Kita Tangani Begitu Juga Dengan Daun Yang Ada Disini Ini Juga Sama Pada Memunculkan Tunas-tunas Baru Coba Kita Lihat Di Belakang Sana Disini Kita Juga Pupuk Setelah Pasca Berbuah Sama Seperti Dengan Kelengkeng Kita Yang Kita Tunjukkan Kemarin Dan Ini Juga Langsung Muncul Tunas Tunas Baru Yang Pertumbuhannya Sangat Cepat Disini Juga Sama Ini Masih Baru Ini Dan Sudah Kita Tunjukkan Kemarin Saat Kita Panen Tipis-tipis Untuk Buka Puasa Begitu Juga Dengan Jambu Kristal Ini Juga Sama Ada Memunculkan Tunas Baru Ketika Kita Tambahkan Dengan Kupuk Yang Tadi Ini Juga Sama Ini Jambu Citra Dan Setelah Ini Nanti Subur Kemudian Tunas Tunas Ini Sudah Menjadi Tua Kita Akan Lakukan Pemangkasan Untuk Persiapan Pembuahan Begitu Juga Dengan Ini Sama Aja Untuk Tunasnya Cepat Sekali Untuk Tumbuh Dan Untuk Pecinta Tabu Lampot Khususnya Yang Suka Dengan Menggunakan Aplikasi Pupuk Organik Tentu Saja Ini Sangat Recommended Sekali Untuk Digunakan Jadi Untuk Lebih Mempercepat Pertumbuhan Bisa Menggunakan Aplikasi Berupa Kohe Sapi Yang Sudah Siap Pakai Seperti Ini Dan Akan Kita Tunjukkan Untuk Buah-buah Yang Pernah Kita Hasilkan Dan Tentu Saja Tidak Lepas Dari Peran Pupuk Kandang Yang Sudah Siap Pakai Jadi Untuk Dokumentasi Buahnya Seperti Ini Ini Adalah Buah-buah Yang Pernah Kita Hasilkan Dari Tabu Lampot Kita Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh